Masih di Sapa Indonesia pagi, saudara jelang rapat kabinet perdana di Ibu Kota Negara IKN hari ini, segala kesiapan penyelenggaraan sidang telah dilakukan. Presiden Jokowi Dodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin dan Presiden terpilih Prabowo Subianto turut meninjau langsung. Rapat kabinet perdana di IKN yang akan diselenggarakan hari ini dihadiri seluruh Menteri Kabinet Jokowi. Segala persiapan telah dilakukan untuk menunjang acara tersebut. Sidang kabinet nanti akan membahas evaluasi pemerintahan tahun ini, terutama tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN yang kedua yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index, yang ketiga masalah lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu saja, kira-kira. Setelah itu kegiatan hari ini mungkin Pak? Ada lagi selain Sinau? Ini adalah situasi terkini di Istana Garuda, di mana ini ruangan yang akan digunakan untuk sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN. Dapat dilihat di layar kaca Anda, Saudara, situasi terkini, para Menteri Kabinet Presiden Jokowi sudah mulai memasuki ruang sidang untuk kemudian nanti melakukan sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ada Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, ada Menteri Sosial, Tri Risma Harini, ada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi, dan sejumlah atau seluruh Menteri di Kabinet Presiden Jokowi, ada juga Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo, yang beberapa saat lagi sidang Kabinet Paripurna ini akan digelar. Tadi disebutkan oleh Presiden Jokowi ada sejumlah bahasan yang akan didiskusikan atau dibicarakan dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN ini. Terutama soal evaluasi dan juga bagaimana kemudian transisi pemerintahan utamanya ini merupakan tahun terakhir Presiden Jokowi Dodo menjabat dalam masa jabatannya sebagai Presiden yang nantinya pada bulan Oktober ini akan beralih atau berpindah ke pemimpinannya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah Menteri Kabinet Presiden Jokowi, sudah hadir dan sudah menduduki kursi yang disediakan di ruang sidang di Istana Garuda di Lantai 1 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ada Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga ada Menteri KLHK Siti Nurbaya, ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri BUMN Erick Thohir, ada Menteri Investasi Bahlil Hadalia, dan Menteri-Menteri Kabinet Presiden Jokowi lainnya. Beberapa saat lagi saudara sidang Kabinet Paripurna akan digelar dan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Tadi ada sejumlah topik juga yang akan dibahas, salah satunya terkait dengan Purchasing Manager Index. Kalau dari pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto, tadi saat meninjau lokasi atau sekitar istana negara di IKN, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menyampaikan, berkomitmen akan melanjutkan pembangunan IKN, dan juga berharap ini bisa menyelesaikan pembangunan IKN. Ini merupakan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Air Langkah Hartarto, yang baru tiba dan menduduki kunstinya di ruang sidang Kabinet Paripurna. Terima kasih. Sejumlah Menteri Kabinet Presiden Jokowi sudah hadir, sudah tiba di ruang sidang di Istana Garuda. Dan saudara, seperti yang tadi sempat saya jelaskan, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga berharap proyek atau pembangunan IKN ini bisa diselesaikan di masa kepemerintahannya. Prabowo bahkan tadi sempat menyinggung atau sempat menyebut bahwa dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, fungsi Ibu Kota Nusantara ini bisa dilakukan. Dan saudara, informasi terkini menjelang rapat Kabinet di Ibu Kota Nusantara, kita terhubung dengan jurnalis Kopas TV, Yanuar Riswan Danu. Di sana, Yanuar. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan sidang Kabinet pertama di IKN ini? Bagaimana tanggapan masyarakat dengan sidang Kabinet ini? Terima kasih. Dan itu akan melihat langsung kerdasangan sisi ilmu Menteri melalui bendarat sehingga sudah menuju ke IKN, di mana bagaimana saya bisa dijelaskan, bahwasannya saat ini juga para Menteri sudah mulai memasuki ruang 3-4 minis di IKN, Jernyata, Jawa, Tentara. Di mana dari informasi awal yang kami dapatkan, bahwasannya regananya kapas Kabinet ini dimulai pada 1930 Waktu Indonesia sebagai telah yang diperlaksin oleh Presiden Jokowi Dodo dan juga dihadir oleh Presiden Ars Amin. Gimana, bagi Presiden Jokowi Dodo tadi, bahwa senara Presiden Jokowi Dodo ini akan membahas terkait evaluasi yang sudah dilakukan dalam terakhirnya masa keadaan Presiden Jokowi Dodo dan juga Ars Amin. Tahan dulu, kita akan menuju ke ruang sidang di Istana Garuda. Presiden Jokowi Dodo sudah hadir dan kita akan mendengarkan bersama bagaimana pernyataan atau pembukaan yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dan saat ini juga hadir bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Garuda. Bapak Presiden, kita akan memulai acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Kepada Bapak Wakil Presiden, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya Allah, dengan berkah fataha, mudahkan segala urusan kami, hasilkan apa yang kami maksud, penuhi segala apa yang kami inginkan. Terutama di dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Allahumma ja'al baldatana mahmuratan bitaqadumu wassalah walhadrihu wassalam walbarakati baynal anam walrakha'i walamni walnasri wasaira biladir. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang mahmur, yang maju, aman, dan tentera, penuh dengan segala kebaikan. Ya Allah, jadikan pertemuan kami hari ini, di tempat ini, di istana baru kami. IKL, pertemuan yang engkau rahmati, engkau berkati, dan sesudahnya engkau jaga kami, dan engkau pelihara kami, engkau bimbing kami untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Berikutnya, berkenan Bawah Presiden untuk membuka dan memimpin sidang Kabinet Parikurna. Pada Bapak Presiden A.M.P. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden. Yang saya hormati Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabu Subianto, para Menko, para Menteri, Panglimat TNI Kapolri, Ajak Sahagum, Pak Gabin, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Insya Allah pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua orang, tak semua negara dan tak semua negara memiliki kesempatan, kita memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. Nusantara dibangun dengan konsep forest system di angka 50. Dan hampir banyak kota sekarang ini sudah di atas 50. Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita. Pindah pola kerja kita, bisa bekerja dari mana saja. Juga pindah mobilitasnya, karena mobilitas di Ibu Kota Nusantara semuanya memakai kendaraan yang, kendaraan listrik dan juga energinya memakai energi hijau. Bangunannya pun juga bangunan di sini semuanya diarahkan ke green building. dan akses visibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan yang naik sepeda. ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi, ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, dan yang lain-lainnya. Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan lebih khusus lagi Kabupaten Pasar Pangajem Utara. Dan kalau kita tahu salah satu alasan kenapa Ibu Kota pindah, karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi, populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56 persen populasi itu ada di Pulau Jawa yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan Ibu Kota. Dan utamanya memang beban di Ibu Kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari ABBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, unian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada Sidang Paripurna pada pagi hari ini yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index. Yang kita tahu setelah ekspansif selama 34 bulan berturut-turut, pada bulan Juli kita masuk ke level kontraksi. Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati, karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di angka di bawah 50, yaitu Jepang 49,2, Indonesia 49,3, RRT 49,8, Malaysia 49,7. Dan komponen yang mengalami penurunan paling banyak itu di sektor produksi, yaitu minus 2,6, kemudian pesanan baru atau order baru minus 1,7, dan employment minus 1,4. Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi, karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah bisa karena beban impor ban baku yang tinggi, karena fluktuasi rupiah, atau adanya juga serangan produk-produk impor yang masuk ke negara kita. Sehingga penting belanja produk lokal, sekali lagi saya tekankan, kemudian penggunaan bahan baku lokal dan juga perlindungan terhadap industri di dalam negeri kita. Dan mungkin juga karena permintaan dari ekspor atau dari luar negeri melemah, ini karena terjadi gangguan ratai pasok atau perambatan ekonomi terhadap mitra-mitra dagang utama kita. Sehingga kita harus bisa mencari pasar non-tradisional dan mencari potensi pasar baru ekspor kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.